Terima kasih Salah satu warga di belakang bandara ini Kita ingin melihat sejauh mana budidaya dan pengembangan dari agrowisata buah melon Dan kita akan melihat ke lebih dalam seperti apa sensasinya di dalam Ayo, mari kita Ya, ini melon yang ada di pertanian di tampak sirap belakang bandara ini Kalau melonnya ini tampaknya sudah mulai tua Sehingga harus ditali seperti ini dan siap panen Nah, ini dijadikan oleh salah satu warga di sini adalah tempat wisata petik buah melon Sehingga kalau ada orang yang ke sini Tinggal metik yang sudah tua-tua dan dijual satu kilonya Ya, pemirsa kita akan coba memotong langsung dari memotik dari pohonnya melon Melon segar ini yang dibuji saya dan dikembangkan oleh petani di jalan tampak tarap Oke, nah Melonnya Sudah tua-tua semua Berapa lama ini Mas Pahes? Ini sudah umur 63 hari Oh, 63 hari 63 hari sudah bisa dipandangkan Ini sampean mengelolanya dari bulan berapa kemarin? Dari bulan 6 Dari bulan 6 Juni berarti ya Juni, Juni, habis terus Berarti 3 bulan ini sudah panen Nah, nanti Bagaimana kalau misalkan ada pemirsa yang nanti Itu akan juga datang ke sini sementara sudah habis? Kalau masih siap saja Pak Berapa banyak lagi? Ini masih sekitar 2 ton Pak Masih siap Masih siap ya? Masih siap Nah, misalkan sudah habis nanti sudah ada yang Sudah siap lagi di belakang ada yang Siap panen juga Pak Petani juga dari sini Dari kelompok petani sini Kelompok petani sini Kelompok petani apa namanya? Petani Rahayu Pak Oh Rahayu ya Siap pemirsa disini saya akan berbagi cara mengetahui seperti apa sih buah melonnya yang sudah tua dan siap dipanen atau yang siap dipetik untuk dimanfaatkan makan sendiri nah itu caranya itu urat-uratnya ini sudah nyampe ke tangkainya seperti ini, ini sudah tandanya sudah siap dan dagingnya sudah tebal dan menguning, di dalamnya sudah matang dan siap makan nah seperti itu aja tekniknya dan di belakangnya ini sudah mulai membuka dan biasanya di tangkainya ini sudah kering dan sudah mulai layu begitu tapi yang paling kentara itu adalah urat disininya yang sudah sampai tangkainya ini sudah karena kami rasa para para pengunjung kan belum ada untuk agrowisata di Banjarmasin jadi kami mencoba untuk membuka agrowisata di Banjarmasin agar juga membuat hiburan dan membantu para petani meningkatkan harganya karena kalau dijual karena kami rasa kasihan pak sama petani kalau terlalu murah kami tidak ada untung jadi dibuka dengan dibuka wisata seperti ini jadi bisa naik harganya bisa menaikkan stabil lah ya bisa enggak kami yang enggak terlalu rugi pak para petani jadi disini kalau ini luasannya berapa hektare ini mas Fais kami tanahnya ada satu hektare pak ada satu hektare ini wisatanya apa saja selain melon melon ada lombok sama tomat pak lombok dan tomat sementara kami membuka tiga tiga macam pak untuk wisata selanjutnya kami mungkin bisa lebih banyak membuka lahan kita bisa menanam melon dari kiri sampai kanan ini semua kami akan tanami melon ini mas Fais ini mas Fais yaitu tadi setelah ditambah buah kita akan menasih mesinnya kita akan coba seperti apa melonnya yang pasti pasti jelas segar dan manis makanya buruan datang ke sini ini untuk manis wisata dari petik buah melon langsung dari kebun oke sampai ketemu di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati